Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawam Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat Atau sekilas info Mengenai PP Management ISR Akan terbit sekitar 2 bulanan lagi Ada konsep single salary Reward dan insentif Bagi ISR Baik PNS ataupun P3K Di dalam isi Rancangan pengaturan pemerintah Terkait Manajemen ISR Salah satunya Ada perbaikan sistem penganggaran Perbaikan rancangan Total reward Dan perbaikan MIMIU Narration MIK Untuk sumber berita atau informasi Yang kami kutip Terkait masalah ini Dari CNBC Indonesia Menizin kami bacakan beritanya secara lengkap dan utuh Jakarta CNBC Indonesia Menteri Pendayagunaan Aparator Negara Dan Reformasi Berkumpulasi Van R. B. Abdullah Azwar Anas Memastikan Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparator Sipa Negara Atau ISR Yakni Peraturan Pemerintah PP Tentang Manajemen Pegawai ISR akan terbit 2 bulan lagi Rancangan PP itu Akan mengatur Seluruh Perbaikan Kesejahteraan ISR Mulai dari Penerapan Konsep Gaji Tunggal Atau Single salary Total reward Yang mengubah Suntut Remuneration Mix Pensiunan Bagi PNS Maupun P3K Hingga Konsep Penganggaran Belanja Pegawai Yang ditunjukkan Untuk Memperbesar Pendapatan ISR Tanpa harus Memperbanyak Jumlah ISR-nya Itulah Dari Beberapa Konsep Yang akan Diterapkan Di dalam Manajemen ISR Untuk PP-nya Selain itu Juga akan Ada pengaturan Untuk penyelesaian Tenaga Honorary Yang ditanggitkan Selesai Undang-Undang ISR Terbaru Pada 31 Desember 2023 P3K Farh Waktu Juga terkait Ketentuan Mobilitas Talenta Yang memberikan Acuan Supaya ISR Bisa berpindah tugas Di BOMR Maupun TNI Atau PONI Begitu juga Sebaliknya Kita Targetkan Dalam 2 bulan ini Memang ada 23 item Yang dikomendasikan Di atur PP itu Termasuk Tadi Soal total Reward Insintif Kata Anas Saat ditemui Di kantor Kursus PKN Kamis 9 November 2023 Sebelum Diterbitkan Ia mengatakan Pemerintah akan Terlebih dahulu Menggelar Pembahasan terkait Itu dengan DPR Melalui Rapat Kerja Di Komisi 2 Pada pekan depan Antara Tanggal 13 November Atau 14 November 2023 Untuk Mempinalisasi Ketentuan Dalam PP Yang turut Mengatur Pungsis Penyelesaian Danaga Honorer Opsi-opsinya Sedang kita Remuskan Dalam Bentuk PP Dan Nanti Selasa Kita Raktor Bersama Komisi 2 Jadi Clear Tentu Kedepan Ini Kita Stop Tidak Beli Lagi Ada Honorer Yang Dengkrut Bupati Gubernur Kementerian Lalu Lembaga Seluruh Pungsisnya Nanti Nunggu PP Nanti Seperti Apa Tapi Kedepan Akan Kita Ketatkan Termasuk Terkait Dengan Mobilitas Talenta Cap Anas Khusus Untuk Kesejahteraan ASN Dia Pastikan Akan Diatur Secara Konkret Dalam PP Yang Mencabut Seluruhnya 317 Pengaturan Dan Sebagian Dari 16 Pengaturan Sebab Akan Diatur Pula Pungsis Penganggaran Belanja Pegawai Berbasiskan Teranjam Atau Basket Instansi Yang Mendorong Kail Atau Pemda Tak Banyak Mengkronot ASN Namun Perbesar Pendapatan Pegawainya Kesimpulannya Dari Simplikasi Data Yang Tidak Bisa Dimainkan Pemda Nanti Akan Bisa Mengurangi Kurang Lebih 1300 Isilun 2 Dan Kurang Lebih 1000 Isilun 3 Dan Seterusnya Kira Kira Hemat Pertahun 8 Terlilion Dan Biaya Penghematan Ini Nanti Bisa Mendorong Peningkatan Insitif Bagi Teman-teman ASN Supaya Kenerjanya Baik Karena Gimana Seluruh Mohon maaf Kami ulangi Karena Gimana Selipsinya Susah Tapi Gajinya Sama Tegas Anas Itulah Beritanya Yang bisa Kami baca Secara lengkap Mohon maaf Jika Dalam Membaca Kami Kurang Begitu Baik Atau Jelas Artikulasinya Itu Saja Inputnya Yang bisa Kami Sampaikan Pada Sempatan Kali Ini Semoga Ada Saja Manfaatnya Akhirnya Kami Sudai Dengan Wabillahi Taufiq Waidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Taufiq 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 Taufiq